Posar Basarnas Sukabumi mendatangi rumah Nining di Kampung Cibunar, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Hal itu untuk meminta keterangan kepada keluarga Nining yang ramai di media sosial hilang tenggelam di pantai Pelabuhan Ratu selama 18 bulan dan kini kembali dengan selamat. Basarnas mendapatkan laporan kehilangan tersebut pada 8 Januari 2017 dari Kepolisian dan Pol Air Pelabuhan Ratu. Basarnas pun mendapatkan informasi dari saksi mata, korban tenggelam dan sempat melambaikan tangan. Posar Basarnas Sukabumi membenarkan Nining merupakan korban yang dilaporkan tenggelam 8 Januari 2017. Hal ini berdasarkan keterangan saksi yang melaporkan kasus tenggelam di pantai Citepus Pelabuhan Ratu Sukabumi. Menurut Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Aulia Solianto, pihaknya menerima laporan dari saksi yang juga tetangga Nining 8 Januari 2017 dari Polsek Pelabuhan Ratu dan Pol Air Polres Sukabumi. Setelah mendapat informasi tersebut, tim SAR langsung mencari namun tidak ke lokasi kejadian di pantai Citepus atau dekat Masjid Istiqomah. Sebab kondisi di sana tidak memungkinkan untuk menggunakan perahu. Tapi kita mencoba untuk melakukan pencarian sesuai dengan SOB. Kita melakukan pencarian sampai di hari ketujuh, kita menemukan dan dapat laporan dari Polsek Cisolok ada penemuan jasad di belakang Polsek. Ketika itu kita langsung samperin ke Polsek, kita lihat ternyata kondisinya sudah, mohon maaf, sudah kelaminya sudah tidak ada. Lalu kita bawa ke rumah sakit Labuan Ratu untuk divisum. Divisum lah di rumah sakit. Ketika divisum itu memang dokter yang memang bertugas itu, dokter divisum, dia meyakinkan kurang lebih 50-60%. Kini setelah setahun lebih berlalu, tim SAR mendapatkan informasi Nining pulang dalam keadaan selamat. Informasi yang diperoleh tim SAR, korban ditemukan Sabtu malam sekitar 50 meter dari lokasi Tenggelam. Saat ditemukan tidak ada warga lain yang melihat Nining di pantai. Korban juga dilaporkan memakai pakaian yang sama seperti saat tenggelam. Sementara itu, Polres Sukabumi Kota menemukan kejanggalan dan akan menyelidiki serta mengumpulkan barang bukti dari pihak keluarga. Sejauh ini, menurut keluarga, barang-barang yang digunakan korban saat hilang disita kepolisian dan akan disamakan dengan data yang ada. Keterangan dari Ibu Nining ini sangat kami perlukan dalam rangka penyelidikan yang berikutnya. Dan kami akan berkoordinasi dengan pihak Pasarnas ataupun dengan Polres di Pelabuhan Ratu untuk mencari tahu kebenaran daripada berita tersebut. Sejauh ini kami sudah mengumpulkan sejumlah keterangan dari pihak keluarga dan tentunya yang utama bagi kami adalah untuk kemanusiaan untuk menyelamatkan lulu Ibu Nining ini sampai dengan sehat, pulih, dan bisa kami ajak berkomunikasi. Karena dua hari ini belum bisa untuk diajak berkomunikasi untuk menggali fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Mining pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamsudin, Kota Sukabumi untuk dirawat lebih lanjut.